Halo teman-teman, kita lagi di area menjangan dan kebetulan bali lagi gerimis. Kita akan masak sesuatu yang berkuah, anget, jadi lebih cocakan dengan suasana sekarang. Hari ini saya dibantu dengan Pak Male. Halo Pak. Pertama kita akan proses dulu. Oke, to fillet the fish. Terus pertama kita bikin incision di sini, potongan di sini. Right. Lalu di belakang, di belakang ikan ini ada tulang. Oke. Filletnya sudah siap. Kalau jodoh nipisnya sudah, akan kita luburkan dengan garam. Berhubung ini kaldu ya, so ini garamnya agak lumayan banyak. Untuk bumbu ini, so kita perlu gula aren, buah asam, dan terasi yang sudah dibakar. Langsung kita taruh, lalu kita taruh si gula aren, buah asam, terasi, dan terakhir serai yang sudah kita memarkan. Terakhir, kita akan menambahkan bumbu yang baru diulak sama Pahwade ke dalam kaldunya. Kaldu ini harus kita masak selama 3-4 jam, so kita akan taruh kaldunya on the side, karena kita harus prepare yang lain dulu. sedikit, di atas kulitnya supaya dia tidak mengerut, bentar. Oke. Lalu kita season, simply dengan garam dan merica. Ya. Oke, so we're gonna pan fry the fish. Yang saya lagi cari, itu adalah kulit yang crispy. Oke. Untuk manganya, simply kita peel dulu. Kita kupas. Untuk manganya, kita slice begini. So we get a thin layer. Lalu kita make thin strips. Strip yang kecil-kecil seperti ini. Alright. We got our mangoes done. Let's remove the fish. And just put all of the bayam inside the pan. Kita season dengan garam. Macap. Okay. We are done. Kita bisa assemble the dish now. Dengan kuah betutu yang sudah dimasak dengan 3 jam ya. Oke. Thank you, Pak Malay. Ini kuah betutunya sudah siap. Sekarang kita siap plating. Alright, guys. First and foremost, kita saute spinach-nya. Kita atur di bawah. Lalu ikannya. Lalu kita taruh our mango. Alright. And the star of the show. Wah betutunya. Awesome. Ini cara lain untuk serving betutu. Kan biasanya kalau betutu tuh. Ya dimasaknya yang bumbunya sudah nempel di biasanya ayam atau bebek. Tapi this is just an alternative way. Kalau mau serve betutu pakai broth seperti ini. Alright. And last but not least. Supaya lebih cantik lagi. Kita pakaikan edible flour. Oke, here you go. Saksikan terus perjalanan saya di Loko Flavor. Saksikan terus perjalanan saya di Loko Flavor. Terima kasih.